Halo selamat datang di channel aku Sulis Tiawatiar Jadi Wardah ngeganti nama dan mereformulasi Untuk varian skincare mereka yang dulunya itu White Secret Dan sekarang mereka tuh berubah namanya jadi Crystal Secret Disini ada satu produknya Wardah yang Crystal Secret itu yang mau aku bahas Atau mau aku review yaitu sabun mukanya mereka Dengan nama lengkap Wardah Crystal Secret Foaming Cleanser Dulu aku termasuk yang sering repurchase untuk formulasi lamanya mereka Cuman untuk yang sekarang yang formulasi lamanya itu aku udah gak punya ya udah abis Tapi secara garis besar kurang lebih aku tuh masih inget gimana perasaan formulasi lamanya Jadi nanti aku bakal coba juga membandingkan yang formulasi lama sama formulasi barunya ini yang Crystal Secret Untuk kemasannya jadi dia tuh bentukannya tube lumayan tinggi Tapi dia tuh ramping dan kalau misalnya kita pencet tuh dia tuh kayak empuk gitu tube-nya Untuk lubang dari produknya tuh dia tuh lumayan besar Jadi pastiin pas kamu mau keluarin produknya tuh jangan terlalu ditekan kayak pelan-pelan aja Isi dari produknya dia disini isinya ada 100 mili dan untuk harganya itu sekitar kurang lebih 35 ribuan Buat yang mau cek produknya linknya udah ada di kolom deskripsi ya Untuk highlight ingredients dari produknya jadi disini dia tuh mengandung natural AHA plus PHA dan juga dia ada Adalways Extract Oh iya berhubung disini dia tuh mengandung natural AHA dan PHA dimana yang kita ketahui Dua agen itu tuh termasuk ke eksfoliasi Pertanyaannya apakah boleh si sabun muka ini dipakai tiap hari Jawabannya boleh banget dong Karena untuk natural AHA dan PHA di sabun muka itu biasanya kecil banget Dan yang kedua kita juga bakal bilas kok produknya gitu Jadi bukan tipe yang live on di atas kulit Jadi aman banget kok Itungannya produk ini tuh bukan produk eksfoliasi Kalau untuk claimnya sesuai dengan produknya ya sabun muka Jadi fungsi utamanya itu untuk membersihkan kotoran di wajah Lalu tapi ada tambahan juga untuk claimnya Jadi disini dia tuh bisa membantu kulit jadi lebih halus dan tampak lebih cerah Disini dia tuh masih mengandung fragrance dan urutannya juga cenderung di tengah-tengah Tapi kalau untuk dari wanginya sendiri menurut aku tuh wanginya masih termasuk yang soft ya Sama sekali nggak menyengat juga Dan kalau dari claim produknya dia tuh disini bisa untuk all skin types Untuk teksturnya jadi dia tuh gel Lalu juga dia tuh kayak ada bulir-bulirnya gitu kayak scrub Tapi dia tuh fungsinya bukan buat scrub ya Karena pas digosok di tangan itu kan biar dia berbusa ya Nanti tuh bulir-bulirnya tuh bakal pecah kok Jadi fungsinya bukan buat scrub Terus produk ini juga sesuai dengan namanya Foaming Jadi ini tuh tipikal yang berbusa Jadi bukan yang kayak whip foam juga Tapi nggak yang dikit juga sih busanya Untuk perasaan feels dari produk ini di kulit aku Dia tuh sama sekali nggak ada perasaan ketarik Sama sekali nggak bikin keset dan nggak bikin kering juga Ada sedikit aja efek lembabnya Tapi overall sih bukan yang melembabkan ya Tapi intinya ini sama sekali nggak kering nggak bikin ketarik Lalu juga after dibilasnya aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih halus Tapi kalau untuk brightening menurut aku sih enggak ya Maksudnya kayak biasa aja kayak kelihatan lebih fresh aja Tapi bukan kelihatan kayak ada efek tone upnya gitu sih enggak Nah kalau dibandingin formulasi lamanya sama yang formulasi barunya ini Aku setuju banget untuk formulasi barunya ini jauh lebih enak Jauh lebih bagus di kulit aku Sebenernya yang formulasi lama juga sama sekali nggak bikin kering Dan nggak bikin ketarik juga Dan nggak ada perasaan keset juga Cuman yang formulasi lama tuh dia tuh nggak terlalu berbusa Tapi dia tuh susah gitu dibilasnya Kayak ada perasaan licin terus gitu Kalau buat formulasi lamanya Sedangkan kalau yang sekarang ini dia tuh sama sekali nggak licin Dan bener-bener gampang dibilasnya Dan walaupun yang sekarang tuh dia tuh tipikal yang berbusa Tapi nggak bikin kering, nggak bikin ketarik juga di kulit Jadi oleh karena itu aku nge-rekomendasiin banget si sabun wajahnya Wardah ini Buat kamu coba Karena di kulit aku yang normal to dry skin tuh ini bagus banget Bener-bener sesuai dengan kriteria sabun wajah yang aku suka Jadi segitu dulu review dari aku Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu Jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya Terima kasih banyak untuk supportnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya See you!